Isu lama selalu muncul, transaksi nakoba di dalam lapas. Pak Wamen Kumham, Pak Wamen Kumham, ini selalu kami temukan, transaksi nakoba di dalam lapas. Pernah kami tanya ke polisian juga dan BNN disampaikan juga, BNN menyampaikan kami sulit masuk ke dalam lapas. Masuk ke lapas, tidak boleh masuk. Polisi tidak boleh masuk ke dalam lapas. Padahal diketahui, ada informasi dari dalam, ada transaksi nakoba di dalam lapas. BNN mau masuk, tidak diperkenankan. Polisi mau masuk, apalagi. Kami temukan juga ini. Lalu, kita membaca, mendengar angka ini dengan apa yang kita lihat di lapangan, tidak konek, tidak nyambung. Kemana duitnya ini? Ya, sementara hal-hal lain yang kita dapat. Tapi di, saya pernah ke Surabaya, ada perubahan di Surabaya itu, banyak kafe di dalam lapas. Kafe bagus. Jadi, orang yang punya duit di lapas, mereka buka kafe, buka restoran juga. Terus, sekarang ada perubahan yang luar biasa. Tapi, apa begitu ya? Apa iya? Jadi, Pak Menteri, saya menyampaikan ini untuk Pak Menteri Kumam, mungkin perlu... Karena besar sekali, 8 triliun ini. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Terima kasih.